Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plait ditetapkan tersangka atas dugaan kasus korupsi Tower Base Transceiver Station BTS. DPP Partai Nasdem siap memberi bantuan hukum kepada Joni Plait. Seperti biasa ya waktu zaman Sekjen Pario juga sama kita tetap lakukan sesuatu yang memang menurut kita akan bantu, kita bantu, kata Bendahara Umum DPP Nasdem Ahmad Sahroni, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023. Namun, kata Sahroni, hal tersebut akan menunggu arahan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Adapun, saat ini Surya Paloh mengumpulkan para petinggi Nasdem di Nasdem Tower untuk membahas penetapan tersangka Joni Plait. Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menkominfo Joni G. Plait sebagai tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station BTS. Dia pun tampak keluar dari gedung pidana khusus Kejaksaan Agung mengenakan rompi tahanan berwarna pink dengan tangan terborgol. Setelah pemeriksaan, kami memutuskan menaikkan status yang bersangkutan sebagai tersangka, ujar Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi Usai Sang Menkominfo digiring ke mobil tahanan. Setelah ditetapkan tersangka, Joni G. Plait langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini, Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Dirinya ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, kata Kuntadi.